Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Dan bagaimana kabar saudara di rumah? Kiranya saudara dan keluarga dalam keadaan sehat dan baik. GKI Bandar Lampung kembali menyapa kita semua dengan refleksi chat dari Allah. Firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 41 ayat 31. Begini firman Tuhan. Sebab ini aku Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Chat dari Allah. Aku terlibat dalam setiap saat dalam kehidupanmu. Dengan teliti aku telah memetakkan setiap inci dalam perjalanan hidupmu melalui hari ini. Bahkan walaupun rasanya nampak tidak teratur olehmu. Tuhan, bersiaplah menghadapi masalah hari ini. Pada saat yang sama, percayalah kepadaku bahwa jalanku sempurna. Bahkan di tengah-tengah ketidaksempurnaan yang begitu kacau. Tetaplah menyadari kehadiranku. Selagi engkau menjalani hari ini, ingatlah janjiku. Dengan mengingat bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Biarkan roh kudus menuntunmu langkah demi langkah. Melindungimu dari pergumulan demi pergumulan. Dari pencobaan demi pencobaan. Yang tidak perlu. Dan melengkapimu untuk melewati apapun yang harus dihadapi. Sementara engkau berjalan dengan susah payah melalui lumpur dunia ini. Arahkanlah hatimu. Arahkanlah pikiranmu. Kesurgawi bersamaku. Dengan demikian, terang hadiranku bersinar atasmu. Memberimu damai sejahtera. Dan sukacita yang tidak dapat dipengaruhi oleh keadaanmu. Semua dari diriku tinggal di dalam diriku. Demikianlah chat dari alam. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.